Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pembiharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Dan janganlah kamu menuntut mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang menurutnya. Surah Al-Isra al-22 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Dan disini kita akan mendengarkan berbagai macam kisah dari narasumber kita mengenai kehidupan yang sudah ia jalani, baik itu cobaan maupun itu teguran dari Allah SWT. Dan sudah bersama kita seorang narasumber bernama Mbak Dayu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar sehat? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Dan juga selain Mbak Dayu, kita juga sudah bersama dengan Pak Kiyai Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga dari semua apa yang dikatakan dari Pak Kiyai bisa membantu permasalahan yang dialami Mbak Dayu ini ya Pak Kiyai. Baik, Mbak Dayu mungkin bisa langsung aja cerita bagaimana awal kejadian hingga saat ini Mbak Dayu begitu merasa putus asa dan bahkan merasa diri Mbak Dayu ini sudah durhaka sama orang itu. Ya, saya merasa kalau Allah itu sudah menghubungkan saya, sudah apa yang saya dulu lakukan dan itu benar-benar terjadi sebagai karma dari pinggah laku saya sendiri. Waktu muda dulu saya terlalu berambisi dengan dunia. Saya tidak pernah mendengarkan apa kata-kata ibu saya, saudara saya. Dan saya cuma memperduli pada diriku saya sendiri. Saya terlalu ambisi dengan uang. Saya pergi, saya selalu mencari hubungan dengan laki-laki. Dan saya akhirnya menemukan laki-laki menjadi pacar saya sampai saya menikah dan saya dikarunai seorang putri. Apa yang melatar belakang Mbak Dayu mencoba sebegitu berambisinya? Apa? Apakah karena harta atau apa yang ada yang lainnya? Ya, manusiawi ya. Kita ingin hidup seperti orang lain. Tapi saya terlalu berambisi. Saya terlalu banyak menuntut suami saya. Setelah saya menikah, ternyata suami saya itu seorang pemalas. Dia tidak mau menafkahi saya sama anak saya. Setiap hari seperti neraka. Setiap hari bertengkar. Dan akhirnya saya pun bercerai dengan suami saya yang pertama. Baiklah, Mbak Dayu. Tahan dulu ceritanya. Saya mau tanya Pak Kiai mengenai... Dari yang awal tadi Mbak Dayu bilang bahwa dia merasa durhaka sama orang tuan. Apakah kehidupan dia di awal pernikahan ini adalah bagian dari dia durhaka dengan orang tuan? Kalau ada orang yang ingin membahagiakan anaknya, pasti itu adalah orang tua. Tetapi terkadang memang pandangan anak berbeda dengan orang tua. Karena apa? Mereka pernah jadi anak dan kita belum pernah jadi orang tua. Sebaik-baik orang adalah yang baca pelajaran dan tidak dijadikan diri korban pelajaran. Karena kata orang apa? Pengalaman adalah sebaik-baik guru. Nah, Dayu kelihatannya tidak sempat memakan ini. Bisa jadi perjalanan berikutnya itu dimulai dari penanaman benih yang pertama tadi, yaitu melawan orang tua. Kan sering saya sampaikan bahwa orang yang melawan orang tua itu, dia tidak akan bisa bertunas dengan baik. Seperti apapun akan jadi tergantung benih yang ditanamnya. Kita tanam benih duri ya jadinya duri. Kita tanam padi ya jadi padi. Kita tanam mangga ya jadi mangga. Rupanya, Mbak Dayu ini milih benih duri yang pada akhirnya kemudian kakinya terluka, tangannya terluka, semuanya terluka. Yaitu tanamanmu. Tetapi ketika sudah jadi duri dan waktu itu sudah berlalu tinggal pandai-pandai mengolah saja. Terima kasih telah menonton!